Ciri-ciri orang yang rusak karakternya, pemalas, yang benar-benar pemalas, munafik, benar-benar munafik, dia cuma berangan-angan. Contoh ada orang ingin berhenti ngerokok, coba kalau saya bisa ngerokok, udah ngerokok aja, gak usah, berangan-angan, sorry yang ngerokok ya. Saya gak mengharamkan ngerokok, Pak, tapi saya mengharamkan untuk diri saya sendiri. Maka saya bernazar untuk tidak mau ngerokok, tapi guru-guru saya sebagian ngerokok. Cuma sebagian juga tidak merokok, karena di Quran tidak ada dalil mengenai rokok, maka wajar ulama kita beda pendapat. Benar-benar gak? Ada di Quran. Yang ada khamar, khamar ada, tua. Tapi kalau rokok, gak ada. Maka antum yang semangat mengharamkan rokok, cukup haramkan untuk diri sendiri dan orang-orang sekitar. Kalau ada orang yang beda, fahamlah kita, dia tahunya berhadapan Allah Ta'ala. Semua kita akan dihisap. Akhir surat At-Takasur apa? Dekat apa surat At-Takasur? Akhir surat At-Takasur. Setiap ni'mat akan ditanya. Apa bahasa harapnya? Yang kenceng. Itu kalimat dah siapa? Pakai lah. Lah itu sungguh. Benar-benar. Terus belakangnya pakai nun. Nun taukit. Benar-benar. Jadi dua kali Allah itu. Sungguh-sungguh. Kemudian kamu akan benar-benar ditanya. Sungguh benar-benar ditanya. Dengan semua ni'mat yang kamu pakai. Ni'mat gak ngerokokan. Dihisap nanti. Sudah dulu ya. Masih ada waktunya ya. Imam Ibn Sa'ikh ini beliau pernah juga mengatakan mal ma'rifah. Ketika ditanya. Apa itu ma'rifat kepada Allah? Kan orang sering ngomong ma'rifat ya. Apa yang disebut bermak'rifat kepada Allah? Beliau berikan contoh. Bukan teorinya. Itu bolehkah saya katakan contohnya. Ru'ya tul minnah fi kullil ahwal. Engkau menengah Allah. Bermak'rifat itu. Bertauhid itu. Engkau menyaksikan ada pemberian Allah di setiap keadaan. Ini berat tadi. Bagi orang yang belum faham berat. Tapi kalau untuk sudah faham itu tidak berat. Setiap keadaan. Keadaan kita dua saja. Senang. Susah. Ya. Sakit. Sehat. Rizki lapang. Rizki. Sempit. Benar gak? Cuma dua itu saja. Dua saja bawa balik terus. Bawa balik. Waktu itu cuma dua itu saja. Cuma dua itu waktu kita. Apa kata beliau? Menyaksikan negara Allah di setiap keadaan. Ketika kita senang. Kita menyaksikan bahwa ini kebaikan dari Allah. Kebaikan itu dua pak. Kalau kita berbuat jasa orang puji. Kalau kita memberi materi. Kemudian orang berterima kasih. Itu dua-duanya sama. Kalau saya memandang itu pujian dari makhluk. Maka ini tidak disebut bermakrifat. Tapi kalau saya memandang orang itu sedang memuji Allah. Karena Allah sedang menutupi aibku dan menunjukkan kebaikanku. Tentu begitu enggak? Kalau orang puji kita apa adat kita? Ya Rab engkau sedang sembunyikan aibku. Engkau sedang tampilkan kebaikan-kebaikanku. Maka yang dia puji itu adalah Allah Ta'ala. Ini makna Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik dia. Milik Allah Ta'ala pun milik alam semesta. Maka ketika orang puji kita dia enggak puji kita pak. Dia sedang puji Allah. Karena kalau kita kita enggak berhak di puji. Makanya para pencinta itu ada dua. Pencinta simpatisan ada cinta hati empati. Maka murid terbagi dua. Ada murid musiman ada murid abadi. Jamaah musiman ada jamaah abadi. Bedanya apa? Masih ingat kejadian guru kita ya. Saya mengabur guru saya ya. A'agin walaupun saya nyantri belum enggak nyantri. Saya dokter beli enggak dokter. Saya bisa baca kitab belum saya enggak tahu bisa baca kitab atau enggak. Bagi saya waktu kecil yang menghibur akhlak saya itu adalah beliau. Rekaman-rekamannya kajian-kajiannya ya. Itu betul-betul beda. Ketika beliau nikah lagi ibu-ibu benci beliau enggak. Bapak-bapak yang banci benci beliau juga. Itu tanda kalau cintanya antum itu cinta tentang pikiran kita tentang agin. apa yang kita pikirkan agin itu orang suci enggak mungkin loh dia nikah lagi. Bisa orang suci nikah lagi syahwatnya gede banget gitu. Jadi kita sedang memuji pikiran kita sendiri bukan sedang memuji dia. maka seorang artis ketika nanya ditanya kamu malah suaminya kayak gimana? Kayak A. Dulu ibu-ibu ngomong gitu ke saya ya kalau agin yang kelegami enggak apa-apa kalau ustaz jangan masih mahasiswa ya satu aja belum waktu itu ya. Ternyata ketika agin nikah ini yang pertama lujat agin. Kenapa? Karena cintanya cinta simpatisan muridnya murid musiman. Ini yang disebut makomnya makom kazik atau makom saldik. Murid yang saldik gurunya gimana aja dia tahu gurunya kan bukan nabi. Yang tidak dosa cuma nabi. Maka salah satu sifat wajib nabi tidak boleh ada dosa. Salah satu sifat wajib ustaz adalah pasti berdosa. Pasti punya salah. Jadi Bapak suramkan Allah jangan overestimate. jangan terlalu berlebihan memandang ustaz. Jangan berlebihan memandang figur. Siapapun figur yang terkenal hari ini jangan terlalu tinggi. Semuanya akan berubah pada saatnya. Semoga Allah menutupi ayat-ayat kita semua dan semoga Allah menjadi kita hamba-hambanya yang cinta cinta sejati bukan cinta musiman. Allah marzuqna khubbaka wa khubbama yuhibbuka wa ja'allana a'amal allati tubandighuna ila hubbih Ya Allah anugerahi kami cintamu. Cinta orang yang mencintai engkau. Cinta rasulmu, cinta ulama-ulama'mu, cinta wali-walimu, cinta kekasih-kekasihmu. Ya Allah berikan kami amalan yang istiqamah yang menghentarkan kami kepada cintamu. Ya Allah wafatkan kami dalam cintamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.